Usai berdirinya hotel berkelas dunia Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno mengatakan, pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan khususnya macanegara akan meningkat hingga 15 juta pada awal 2025 mendatang. Pemerintah telah menetapkan kawasan Danau Toba di Sumatera Utara menjadi dinasti wisata super prioritas dan menjadi kawasan strategis perwisata nasional atau KSPN. Untuk itulah, kawasan ini dikelola oleh badan pelaksana otorita Danau Toba yang terus-menerus berbenah secara intensif dengan membangun sarana dan prasarana yang berkelas dunia namun tetap menerapkan konsep ekowisata. Salah satunya yang saat ini sedang dibangun adalah La Bersa Caldera Resort di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Peletakan batu pertama pembangunan fasilitas wisata lengkap ini dilakukan pada Rabu 21 Desember oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritima dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno. Selain resort, di kawasan ini juga dibangun Convention Center dan Caldera Fantasi berupa taman air dan taman bermain dengan luas lahan mencapai 12 hektare dan biaya investasi sebesar Rp600 miliar. Ini adalah destinasi super prioritas, target investasi dari La Bersa Grup sekitar Rp600 miliar dan akan membuka lebih dari 20 ribu lapangan kerja mulai dari saat konstruksi sampai saat beroperasi. Kita targetkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara tahun depan meningkat dua kali lipat ke angka batas atas Rp7,5 juta, tapi kita sudah diharapkan di angka mendekati Rp12 sampai Rp15 juta di awal tahun 2025. Diperkirakan La Bersa Caldera Resort ini akan memakan biaya investasi diperkirakan sekitar Rp600 miliar di mana nanti di situ ada hotel, villa, resort, juga ada water park, ada eco park. Jadi ada taman bermain juga nanti di sana. Jadi bisa jadi satu, bahkan dia bisa jadi satu single destination yang komplit untuk wisatawan. Untuk fasilitas penginapan dibangun di lahan seluas 386,5 hektare dan bisa menampung seribu wisatawan per hari. La Bersa Caldera Resort ini ditargetkan selesai dan bisa disinggahi pada pertengahan tahun 2024 mendatang. Resort ini adalah fasilitas penginapan kedua yang dimiliki dan dikelola oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, BPODT. Sebelumnya sudah berdiri penginapan berkonsep bobo kabin atau penginapan yang menyatu dengan alam terbuka.